Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian ada gue siapa, pada kali ini kita akan membahas persiapan untuk uniform yang akan datang pada event winter holiday nanti guys. Dan tepatnya pada bulan ini ya, cuma kalau misalnya tanggalnya gue kurang tau pasti gitu, kayaknya sih bakal bertepatan dengan Christmas mungkin, event Christmas gue kurang tau pasti. Tapi disini yang mau gue bahas adalah seputar uniform winternya yang tahun-tahun sebelumnya dan juga mungkin tahun ini ya, yaitu perkiraan uniform yang akan datang. Nah guys, jadi kalau untuk uniform di tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa lihat disini ya, dan kebetulan akun ini tuh semua uniform udah punya gitu, kecuali untuk uniform yang memang unif, itu unif event kupon gitu, yaitu unif dari Captain Marvel, itu ada gitu. Dan di sini, di akun ini gak ada gitu kan, karena memang itu kan event-event para dewa gitu, yang kalau gak tau ini nih, uniform ini, ini gak bakal dijual lagi nih, itu pake kupon gitu loh. Jadi buat ngambil, apa namanya, buat ngambil uniformnya, nah ini nih, ini tahun kapan tuh, tahun-tahun pertama Marvel Future Fight lah gitu, nah itu tuh gak bakal dijual lagi gitu. Kalau dijual ya mungkin buat kolektor mah bakal dibeli gitu, berapapun harganya gitu kan. Nah guys, jadi disini buat uniform tahun sebelumnya, pada uniform winter holiday, yaitu kan ada kayak misalnya tuh Deadpool ya, Deadpool itu pasangannya ini ya, Gwenpool ya, pasangannya ya. Nah, kalau misalkan nanti ini dijual, udah pasti sih kayaknya dijual ya, biasanya sih kalau event-event winter gitu ya, untuk uniform limited di event winter itu bakal dijual gitu, kayak misalnya si Deadpool ini gitu. Perlu gak dibeli gitu kan, gak perlu, karena pertama Gwenpool ini juga dia tuh udah punya uniform baru, tapi dia itu tuh untuk uniformnya bukan di holiday winter gitu, yaitu di April Pulse. Nah, di April Pulse ini, ya kan, itu tuh emang bagus gitu, emang bagus uniformnya, walaupun sebenarnya sih gak terlalu kepake, cuman kalau buat WBL ini bagus banget, yaitu ya bener-bener metademic lah kalau buat uniform dari April Pulse. Tapi, ya kebanyakan sih sekarang ini jadi uniform kolektor doang, dan udah gitu juga uniformnya paywall gitu, ya kan. Terus juga kalau untuk Deadpool ini, dia yang gak paywall sih, pake kristal dan gak bakalan kena diskon juga. Dan untuk sekarang, ya walaupun kalian belum sempat beli di tahun kemarin, kalau dijual lagi sekarang ya jangan dibeli gitu, karena dia kan uniform sekarang yang terbaru adalah April Pulse. Nah, itu juga sama-sama gak kepake, tadinya dia tuh kepake pas ada squad battle ya, pas ada squad battle gitu, metanya. Tapi sekarang kan squad battle tuh udah ke-take down gitu kan, udah dihapus modenya, jadi ya udah gak kepake lagi nih karakter. Kecuali kalau misalnya, mungkin ya buat opsi leader aja gitu, karena nih kalau buat leader kepake gitu. Itu pun dia bukan holiday ya, dia masuknya ke April Pulse, di uniform April gitu. Nah, terus selanjutnya tuh kayak uniform misalnya Groot gitu. Groot ini tuh nanti bakal ada di winter gitu, dia tuh termasuk limited uniform gitu kan. Dia gak peol sih, dia pake kristal dan tentu gak bakal kena diskon kan. Perlu gak sih beli? Gak perlu, kecuali kalau misalkan kolektor gitu. Karena emang gak kepakein karakter gitu, mungkin buat shadow lens, uniformnya kayak gitu-gitu. Ya, walaupun begitu, ya mendingan pake uniform yang itu aja, yang gratis gitu kan. Yang 500 ribuan gold gitu. Nah, terus pasangannya kan white fox ya, nanti di winter yang sama dengan si Groot itu kan. Tapi tentunya bakal dijual juga gitu, karena ini udah event tahun sebelumnya. Ini perlu gak sih dibeli? Sebenernya kalau buat yang maniac scoring di mode scoring kayak misalnya ABX, ABL, terus juga buat tambah-tambahan damage di mode-mode boss, ya perlu beli sih gitu. Dia tuh paywall ya, 300 ribuan lah total, ya kan. Kita tuh mikir buat gampangnya, itu tuh 300 ribuan gitu. Ini perlu banget sih buat kalian yang maniac scoring gitu, karena dia itu tuh punya bonus efek di uniformnya yang lumayan gede juga. Ya kan, ke hero ali nih, 15% menambahkan attack, meningkatkan chain hit 10%, attack, dan juga ignore dodge. Terus juga dia tuh ada tambahan lagi buffnya di bagian damage gitu. Supportnya nih, tuh kan, 65%. Meningkatkan basic damage yang diberikan ke supervillain, 65%. Kalau tanpa uniformnya, itu 60% doang ya. Tuh ya kan, nah jadi tuh ya buat kalian yang main scoring gitu, atau mau nama-namain damage buat karakter ability tentu ya. Buat karakter ability, ability leadership gitu kan. Itu ya gue rasa sih kalian perlu banget gitu. Cuman kalau misalkan memang kalian tuh kayak nggak terlalu mementingkan scoring yang maksimal gitu kan. Atau memang tidak ada tekanan dari aliansi kalian, ya di skip juga nggak apa-apa sih. Nggak jadi masalah buat uniform ini gitu. Nah, terus juga tahun selanjutnya adalah uniform dari Black Cat dan juga Kingpin nih. Nah guys, jadi gue bahas dulu dari Black Cat ini ya. Kalau misalkan Black Cat ini, dia tuh sayangnya, sayangnya tuh dia tuh ya apa ya, untuk tingkatnya tuh cuma mentok sampai tier 2 level 70 gitu. Itu sayangnya sih. Kalau misalkan level 70-nya bakal kepake parah sih, bener-bener. Dan walaupun level 60, bukan 60 sih maksud gue. Pokoknya kalau misalkan tingkatnya level 70 gitu ya, itu tier 2-nya tuh bakal kepake buat di dispatch tadinya ya. Sebelum ada karakter level 80 atau tier 4 gitu. Tapi sekarang semenjak ada level 80 tier 4 ya, kita tentunya bakalan lebih memilih karakter level 80 atau tier 4 gitu kan. Karena kenapa? Karena memang dia tuh di uniform ini tuh support-nya mantep banget gitu. Terus juga dia jadi leader gitu kan. Support-nya semua Ali yang meningkatkan semua debuff 40%. Ini buat tier 2-nya ya. Dia tuh ada lagi gitu. Mana sih? Vilain Ali meningkatkan semua basic attacks sebesar 65%. Support-nya gimana sih gue lho? Sampai lupa deh. Apa support di situ doang? Person gue, dia support-nya ada lagi deh. Saat skill tidak termasuk regular, ignore dodge. Ya pokoknya kayak gitulah. Dia terus juga ada lagi ya. Dia support-nya tuh ada lagi di bagian artifact gitu. Dia buat buff-nya tuh ke semua Ali gitu guys. Jadi dia bagus banget sih. Jadi walaupun lu gak pake uniform-nya, tapi lu punya artifact-nya tuh bakalan ngasih efek buat support juga gitu. Nah kalau buat kingpin gitu kan. Sebelum ada meta-meta baru combat vilain, dia tuh kepake tadinya gitu kan. Tapi semenjak sekarang punya ya kayak misalnya hook gitu kan. Terus juga namor. Ya mungkin dia tuh kingpin jadi gak kepake lagi gitu kan. Jadi buat ya koleksi juga gitu. Jadi ya gue rasa sih mungkin nanti lu skip juga gak jadi masalah. Nah prediksi gue buat uniform winter yang bakal hadir pada kali ini. Ini kemungkinan ya ini cuma prediksi gue aja karena memang temanya update X-Mutant. Mungkin aja nanti magneto nih guys. Nah kenapa gue bilang ini magneto? Ini tuh persis banget ya kan. Ini lu liat deh desain-desain buat karakter magneto nih ya. Nih tuh uniform-nya ya. Ini tuh sama persis dengan token disini nih guys. Nah untuk gue keras, untuk gue keliat ya. Nih. Nah ini tuh token yang bakal hadir nanti di 2022 holiday token gitu. Nah ini tuh sama kayak magneto banget gitu sih ya kan. Tapi kita gak tau pasti sih. Cuma gue hanya predisinya berdasarkan ya yang gue lihat doang disitu gitu. Nah mungkin magneto terus juga nantinya buat ya second paywall-nya gitu ya. Yang wave-wave-nya tentunya gue gak tau sih siapa gitu kan. Cuma yang jelas sih mungkin aja magneto yang bakal jadi limited edition buat uniform kristalnya gitu guys. Kayak gitu. Cuma nanti kita lihat lagi-lagi. Jadi pesan dari gue sekarang buat kalian yang memang ngincer banget holiday untuk uniform paywall nanti. Ataupun yang limited kristalnya. Ya kalian tuh simpen kristal dari sekarang tentunya gitu kan. Masih ada semingguan lagi mungkin senik-niknya gitu kan delay-nya. Dan juga buat kalian yang mau beli uniform paywall-nya nabung-nabung dulu deh. Buat sekarang gitu kan. Sampai sekarang tentunya sih bakalan dijual akan lebih lama. Tapi ya kalian nabung lagi sekarang buat persiapan gitu guys. Nah guys mungkin kayak gitu aja untuk pembeson kali ini. Dan nanti gue bakal nifuin lebih lanjut tentang event holiday pada tahun ini guys. Oke guys mungkin kayak gitu aja. Salam tuas bawang. Salam tuas bawang.